Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya Halo, Assalamualaikum semuanya Di video sebelumnya, saya sudah pernah bikin curos keju Nah, di video kali ini, saya akan membuat curos pandan Langsung saja kita bikin ya, let's get started Bahannya ada 130 gram tepung terigu Atau untuk takaran sendok makannya, 9 sendok makan sebanyak ini ya Terus ada 100 gram margarin 2 butir telur, size sedang 1 sendok makan gula pasir 300 ml air 6 lembar daun pandan yang sudah saya gunting-gunting seperti ini Atau bisa juga pakai daun suji ya 1,4 sendok makan garam Nah, pertama saya mau haluskan daun pandannya Jadi saya mau ambil sarinya aja Tambahkan sekitaran 50 ml air Terus di blender sampai halus Terus di blender sampai halus Lalu saya saring seperti ini Saya ambil airnya aja Atau sarinya aja Kalau di tempat kalian gak ada daun pandan Kalian juga bisa pakai pasta pandan ya Lalu campurkan 300 ml air 50 ml sari pandan 1 sendok makan gula pasir Garam Sama 100 gram margarin Lalu nyalakan kompor dengan menggunakan api sedang Sambil diaduk sampai margarinnya meleleh Setelah margarinnya meleleh atau cair Baru masukkan tepung terigunya Sambil diaduk agak cepat Aduk sampai menjadi adonan Dan teksturnya jadi kalis Serta agak berat Setelah teksturnya kalis dan agak berat Serta bagian bawahnya berkerak Baru matikan kompor Diamkan adonannya sampai suhunya jadi hangat dulu ya Setelah adonannya sudah menjadi hangat Baru tambahkan telur satu persatu Kemudian mixer dengan menggunakan kecepatan sedang Sampai telurnya tercampur merata dengan adonan Kalau misalkan warna hijaunya masih kurang Boleh ditambahkan lagi pewarna makanan ya Setelah itu tambahkan lagi 1 butir telur untuk tahap terakhirnya Mixer kembali sampai adonannya jadi kalis Oh iya ada tips nih Jangan mencampurkan adonan dengan telur pada saat adonannya masih panas ya Itu yang menyebabkan kuenya jadi kempis nanti pada saat sudah dingin Nah ini adonannya sudah kalis ya Spuit yang saya pakai spuitnya macam gini ya Kemudian masukkan adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga Lalu gunting bagian ujungnya Setelah itu saya mau panaskan pan untuk menggoreng Saya tuangkan minyak agak banyak Saya pakai api sedang aja Setelah minyaknya panas semprotkan adonannya Saya potong bagian ujungnya dengan menggunakan gunting seperti ini Goreng sambil dibolak-balik sampai curasnya matang Setelah tekstur bagian atasnya agak crispy Baru bisa diangkat dan tiriskan Terima kasih telah menonton Ulangi kembali sampai adonannya habis Nah ini curasnya sudah matang semua dan sudah ditiriskan juga Tinggal saya mau pindahkan ke dalam piring Untuk toppingnya saya pakai gula pasir Selain pakai gula pasir bisa juga pakai gula halus ya Tergantung selera aja Kalau yang gak suka terlalu manis itu cukup pakai gula halus aja Selain pakai gula pasir atau gula halus bisa juga pakai coklat leleh Sebagai cocolannya Pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing aja ya Curus yang saya bikin ini tekstur bagian luarnya sedikit agak crispy dan bagian dalamnya lembut banget Kira-kira untuk tampilan bagian dalamnya seperti ini ya Nah sekarang saya mau cobain juga Kebetulan juga ada tim icip-icip yang lagi datang ke rumah Yang lain udah bubar Karena anak yang satu ini masih fokus aja dengan curusnya Oke guys sekian aja resep dan tutorialnya untuk hari ini Semoga bermanfaat Dan menambah referensi untuk cemilan kalian ya Kalau kalian suka sama videonya silahkan klik like, subscribe dan komennya di bawah Silahkan juga di share ke seluruh sosial media kalian jika memang videonya bermanfaat Thank you for watching Sampai jumpa di video dan resep selanjutnya ya Bye, Assalamualaikum